Halo semua, ketemu kembali dengan Arah Baru TV Hari ini kita lagi ada di sebuah cafe di seputar Andien Pasar Bersama sekumpulan anak-anak muda Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang tema-tema Arah Baru Dengan anak-anak muda yang lagi pada nongkrong di cafe ini gitu ya Mereka menamakan komunitas mereka namanya Deep Pro ya, Double Project Nanti silahkan searching aja di Youtube, Double Project Ini kerjaannya anak-anak muda yang lagi pada ngumpul malam ini Malam ini saya lagi nemenin mereka untuk kemudian ngobrol-ngobrol aja Nah di kesempatan ini kita coba nih nanya-nanya tentang mereka nih Tentang Arah Baru Indonesia kira-kira sejauh mana sih yang mereka tau gitu ya Oke Bang, ini kan Double Project itu kenapa namanya Double Project? Karena emang kita ini punya kesibukan masing-masing gitu Dan Double Project ini menjadi kesibukan kedua kita yang harapannya kita Di tengah waktu senggang kita tuh kita masih bermanfaat untuk orang lain Nah salah satu yang kita kerjakan tuh adalah ruang lingkung kecil kita aja Yang pertama kita akan memberikan narasi-narasi kita Narasi-narasi dalam pemikiran-pemikiran kita Dalam bentuk konten di Youtube Yang pertama kemarin kita sudah baru upload Bang Yang terkait dengan makanan Terlihat memang sepilih tapi kita pengen menginformasikan bahwasannya di Bali ini Banyak makanan-makanan yang halal, yang murah Yang memang nanti ketika teman-teman di luar sana ingin kemari Bisa dengan mudah mendapatkan informasi itu Yang kedua, ini mungkin jangka lagi kita godok sih Bang Untuk kita akan membuat sketsa-sketsa dengan narasi-narasi yang cukup Apa ya, masuk dalam pemikiran anak muda Yang harusnya beda sih dari sketsa-sketsa yang lain Yang nanti di sana akan ada nilai-nilai bahwasannya dengan kita melakukannya sederhana Kita bisa termasuk menjadi orang yang cinta Indonesia Nah, isinya apa? Tunggu di konten kami berikutnya Nah, jadi sebetulnya kalau bisa dibilang Ini salah satu yang selaras nih Channel Double Project ini yang selaras juga dengan ide-idenya Garbi Namanya tadi, Komunitas Double Project ya kan? DP DP ya, seingatannya DP Nah, sekarang apakah memang si Double Project tujuannya memang Untuk edukasi anak-anak muda juga atau kayak gimana sebetulnya? Ya, kita berangkat dari tujuan sih sebenarnya ya Tujuan kita Tentunya kalau kita punya sesuatu yang kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain Bisa orang lain itu juga butuh info-info dari projek-projek kita ini Bisa menghasilkan karya Yang bisa juga berkolaborasi juga ya Dengan kawan-kawan kita yang ada di luar sana Tapi kita belum tahu apakah mereka itu membutuhkan apa yang sudah kita Apa yang sudah kita karyakan gitu ya Akhirnya ya kita merasa memang ini penting sekali gitu Karena kalau kita sudah punya kebutuhan Pasti kita akan mencari informasinya itu seperti apa Barangkali kalau yang awal-awal ya kita di Bali Orang ingin cari makanan kalau lapar gimana sih? Nggak usah takut, nggak usah khawatir ya gitu kan? Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita sendiri butuh Kalau kita udah buat itu seperti projek-projeknya, karya-karyanya itu Ketika orang lain juga merasa butuh Pasti di situ akan ada koneksi juga sih nanti Dan kita melihatnya memang di double project ini nggak hanya itu aja Tapi kita memang tergoda oleh ambisi-ambisi kita pribadi juga ya Akhirnya kita ya kadang-kadang kita pengennya Ya yang lebih bagus itu kita tiru-tiru ini, tiru-tiru itu Akhirnya ya ujung-ujungnya ya Meskipun kelihatan seperti meniru Tapi kita intinya tujuannya sudah tercapai lagi tuh Nah yang saya tahu nih Double project ini kan kemudian Salah satu ide yang membuat channel ini kan juga ada spirit cinta Indonesia Saya ingat saya itu ada tuh Sempat ngobrol-ngobrol kan kita di suatu waktu itu Saat pembentukan si double project ini kan kemudian Selain mengedukasi Apa namanya Para pemuda yang menjadi segmen dari double project itu Juga Bagaimana kemudian menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme mereka Makanya sebetulnya ruh indeksnya Garbi itu juga ada disitu kan sebetulnya kan gitu Apa yang menjadi ide Maksudnya ke depannya double project ini mau ngerjain apa nih Yang terkait dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia Menghidupkan kembali nasionalisme Karena kan kita tahu sekarang nih Anak-anak muda Kepedulian terhadap sejarahnya Bisa dibilang nih Apa ya Membuat kita itu kayak mengelus dada gitu Nyaris gak peduli sama sejarah Karena di pelajaran sekolah juga udah gak ada gitu Pelajaran sejarah itu kan udah nyaris gak pernah dibahas gitu Sehingga mereka Kita ngomongin misalnya contoh aja Pemberontakan besar yang terjadi di Indonesia G30 SPKI itu Banyak yang gak tahu lah anak-anak muda hari ini gitu Nah sekarang tuh misalnya Dengan Apa namanya double project ini Apa yang kemudian Sebetulnya mau dikerjakan gitu Dengan ide Yang kemarin katanya itu Pengen menghidupkan juga nasionalisme di Indonesia Ini siapa yang mau jawab nih Minimal harus ada perubahan Bang ya Ada sesuatu Lompatan Yang bisa Kita semua nih Bahwasannya Indonesia ini Butuh tangan-tangan kita Untuk Bisa Jadi lebih baik Nah sementara ini Fasilitasnya Ada Tapi tidak memadai Nah harapan saya semoga Adanya Garbi ini Bisa jadi jembatan buat kita semua Kalau misalnya Yang hari ini Kelihatan nyata banget lah Kondisi anak mudanya kayak gimana sih sebetulnya Anak muda itu banyak yang Hidupnya tuh gak ada Visi misinya Bang Jadi dalam artian Mereka itu hanya mengkopi Apa yang dilihatnya keren Keren Tapi Baik Itu Mereka masih belum bisa Bahasa jadi berat ini Iya gak apa-apa Mereka tuh bisa Belum bisa Meng-sortir lagi Itu baik buat mereka apa enggak Karena Contoh saja Konten-konten Youtube Yang Di luaran sana Banyak sekali Apa namanya ya Materi-materi Yang bukan konsumsi Anak-anak Tapi ditonton Anak-anak atau anak muda Nah kayak gitu Maksudnya mereka sendiri Untuk hidupnya nih Belum tahu nih Mau ngapain Mereka hanya fokus Apa yang terlihat baik Itu mereka ikutin Kolaborasi kita di channel ini Maksudnya itu Bagaimana kemudian Anak-anak muda juga Dimanapun anda berada Termasuk sahabat Garbi Sahabat Indonesia Bisa ikut juga berperan nih Dengan Semua potensinya Bagaimana nih Kita sama-sama Membangkitkan kembali Semangatnya anak muda Optimisme Di kalangan anak muda Bahwa Kita bisa kok Bangkit bareng-bareng Untuk kemudian Memajukan kembali Indonesia Dan sebagaimana Fisi Garbi Kita akan jadikan Indonesia Kekuatan lima besar dunia Rasanya itu Yang bisa kita obrolin hari ini Sampai ketemu lagi Di video-video kita Berikutnya Jangan lupa Tekan tombol like Yang ada di bawah Juga subscribe Bagi yang belum subscribe Untuk mendapatkan Video-video kita berikutnya Pastikan juga teman-teman Tinggalkan jejak nih Dengan menuliskan Saran kritik Di kolom komentar ya Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa 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 Sampai jumpa